Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang desain pertunjukan musik tradisi 1. Pengertian pertunjukan musik tradisi Pertunjukan musik tradisi merupakan pentas atau mempertontonkan permainan musik tradisional dengan tujuan selain murni kepentingan aduk tradisi Misalnya, pagi lahiran apresiasi seni musik tradisi Nusantara Pertunjukan musik tradisi oleh warga asrama pelajar untuk menghibur, memperkenalkan budaya suku bangsa dan memperarat tali persaudaraan dengan pentas musik tradisi daerahnya 2. Unsur-unsur pertunjukan musik tradisi A. Materi sajian berupa musik tradisi yang ditampilkan itu sendiri B. Pemain yang menyajikan musik tradisinya atau musisi C. Hadirin yang menikmati sajian musik tradisi atau audiens D. Sarana dan prasarana perlengkapan pentas atau properti dan penyelenggara yang menggelar pertunjukan atau panitia organizer 3. Tujuan pertunjukan musik tradisi A. Pengisi acara untuk aksentuasi atau menegaskan kegiatan A. Pemain pokok ataupun selingan sekedar untuk hiburan B. Acara pokok menghibur masyarakat banyak C. Apresiasi seni musik tradisi baik sejenis maupun aneka macam D. Maksud atau keperluan khusus E. Bisnis atau komersial industri Jasa musik tradisi E. Pelestarian musik tradisi 4. Tema pertunjukan musik tradisi Tema merupakan pengikut semua ide, visi, dan misi yang hendak dituangkan ke dalam pertunjukan Terutama secara musikal sebagai sajian pokok maupun secara visual pendukung atau seni lain yang dikolaborasikan sebagai penggiri 5. Konsep pertunjukan musik tradisi Konsep pertunjukan musik tradisi berperan untuk mewujudkan tema yang sudah ditetapkan Konsep pertunjukan sebagai bervariasi dan kreatif 6. Bentuk pertunjukan musik tradisi Pada dasarnya bentuk pertunjukan musik tradisi berupa instrumental, vokal, atau perpaduan vokal instrumental D. Teknik pertunjukan musik tradisi Teknik pertunjukan musik tradisi menyakuk beberapa aspek pokok Yaitu karya musik yang hendak dipentaskan, penempatan pahak main di panggung, kejiwaan pemain sewaktu pentas, kesiapan dan penguasaan materi musik C. Tata kelola pertunjukan musik tradisi Pengelolaan dan pengorganisasi yang pertunjukan bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok Apabila dilakukan oleh individu, berarti individu yang bersangkutan berperan sebagai pemimpin, manajer, organisator, dan sekaligus pemilik proyek Individu memiliki kewenangan dan kebijakan untuk menentukan segala sesuatu dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatunya termasuk anggaran dan resiko pertunjukan Apabila terdapat keuntungan menjadi miliknya dan bila terjadi kerugian menjadi tanggungan dirinya Ada pun tim kelaksana yang dibentuk merupakan mengikuti arahan dan bertanggung jawab kepada individu pemilik atau pemimpin proyek Jika pengelolaan dan pengorganisasian dilakukan secara berkelompok, maka segala sesuatu dikerjakan oleh kelompok pemimpin kelompok bertanggung jawab sebagai organisator Tugas-tugas manajemen dibagi habis diantara anggota kelompok organisator berperan memimpin jalannya kerja kelompok dan tanggung jawab ditanggung bersama Kelompok masih bisa membentuk tim pelaksana operasional kegiatan Kelompok pelaksana kegiatan ini disebut Organizing Communities Sedangkan kelompok penanggung jawab kegiatan disebut String Communities Nah mungkin itu saja materi kita pada video kali ini Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh